Dijuluki pelakor, Mulan Jamila singgung kesalahan dan dosa saat lakukan ibadah umroh. Mulan Jamila sempat disebut sebagai pelakor usai rebut Ahmad Dhani dari Maya Estianti. Mulan Jamila mendadak singgung soal kesalahan dan dosa di depan kabah saat lakukan ibadah umroh. Kehidupan Mulan Jamila tampaknya memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Apalagi setelah memutuskan menikah dengan musisi Ahmad Dhani, segala gerak-gerik Mulan Jamila semakin menjadi sorotan. Bahkan, Mulan Jamila disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Setelah kejadian itu, Mulan Jamila pun kerap panen hujatan netizen. Bahkan, ada ucapan-ucapan haters yang bahkan sangking parahnya sampai tak bisa dilupakan oleh Mulan Jamila. Baru-baru ini, Mulan Jamila mendadak singgung soal kesalahan dan dosa saat ibadah umroh. Dalam unggahannya, Mulan Jamila membagikan sebuah foto terbaru saat melakukan ibadah umroh. Pada foto tersebut, pelantun lagu Cinta Mati Dua itu tampak berfoto selfie di depan kabah bersama keluarga kecilnya. Terlihat ada Ahmad Dhani, Safiya Ahmad, Tiarani Safitri, sampai Dava ikut berfoto selfie bersama Mulan Jamila di depan kabah. Istri Ahmad Dhani juga singgung soal kesalahan sampai dosa saat di depan kabah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!